Hai semuanya, welcome back to Nils by Sindorella Balik lagi ke Youtube channelnya Jay Sindorella Nah sekarang kalian lagi ada di sesi Nils Education Bersama Kak Jen, tapi disini kita gak pake Ya gak menenggar nunjukin muka deh hari ini Karena memang mau belajar teknik aja Nah skills upgrade by The Sindorella Nils Academy ini Sebenernya Kak Jen upload di Youtube Membership, tapi Di non-membership pun Kak Jen bakal share Beberapa ilmu yang bakal Kak Jen sebutkan hari ini, jadi ini adalah Macam-macam kuas yang wajib kalian punya ya Dan kalau kalian mau tau lebih detail Tentang fungsi, kegunaan, cara Pakai, dan juga apa itu Yang disebut dengan bla 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 Kalian langsung aja join di Youtube Membership ya Jangan lupa, karena nanti disana Itu kalian bisa online course juga Ada beberapa materi yang Kak Jen sudah ajarkan full materi tentang Basic Nils Training, terutama buat kalian yang mau Buka usaha NILA dengan budget yang Minim ya tentunya, dan juga Liat aja kita lagi ada di skala 50% Untuk Youtube Membershipnya, jadi buruan Ayo join aja di Youtube Membership Please buat para student yang lagi Nonton video ini, tonton video yang Di Membership aja, karena Di Membership kalian sudah jelaskan dari awal Sampai akhir, dari mulai pengertian Manfaat, kegunaan, dan juga Cara membedakan, nah disana kalian bakal Tontonnya lebih lengkap ya, nah di Video ini, kalian tetap bakal share Semua ilmunya, cuma memang Kalau yang di Membership itu lebih detail Jadi beda-beda dikit guys, gitu ya Oke lanjut aja, jangan lupa Untuk subscribe Youtube Channel ini, dan juga kalau kalian Mau join Youtube Membership, klik aja link Di description box di bawah, dan langsung Ajak kita tonton videonya, check this out And happy watching Quas yang pertama ini adalah Flat brush, nah flat brush ini ada dua jenisnya Kira-kira yang satunya ini sebelah kiri Agak off-wall, yang sebelah kanan agak sedikit petak Atau kotak ya guys, terus juga Yang selanjutnya itu kalian Wajib punya tupper brush, nah kalau Tupper brush ini yang sebelah kanan Yang sebelah kiri ini adalah acrylic brush Jadi kalau acrylic powder brush ini Kalian juga wajib punya, karena kadang kita Mau bikin bunga gitu ya guys Cuma kalau ini kan ukurannya besar, jadi ini Nggak cocok sih kalau bikin bunga Ini lebih ke untuk bikin extensionnya Nah terus juga yang selanjutnya itu ada Yang namanya curved brush Nah curved brush ini hampir sama seperti Nanti kita bakal bahas long liner brush Jadi dia ini bentuknya nggak jauh beda Yang membedakan itu hanya kalau yang Curves ini agak sedikit Kembung aja ya, dibawahnya kayak hamil gitu Terus kalau yang long liner Ya agak sedikit tegas aja Terus selanjutnya yang terakhir Yang wajib kalian punya itu adalah dotting pen Jadi setelah 4 kuas tadi Kalian wajib punya 1 dotting pen juga ya Dan kalau kalian nggak punya dotting pen Kalian bisa menggunakan alternatif lain Misalnya seperti wooden stick Atau kalian punya media alternatif lainnya Juga boleh, nggak masalah kok Yang penting kalian wajib ingat ya Kalian wajib punya 4 jenis kuas Yang tadi sudah kajian sebutkan Dan 1 dotting pen Nanti ada juga di next episode Di Youtube Membership, kakak bakal bahas tentang part 2-nya Seperti macam-macam kuas acrylic powder Ombre brush, dan lain-lain Oke itu aja informasi yang bisa kakajian sampaikan Simple banget Ya kalau kalian mau lebih detail Manfaat, kegunaan, fungsinya Cara pakainya, dan cara membedakannya Langsung aja join Klik link di bawah ya Dan next episode kita bakal membahas tentang Mermaid Nails Gimana tutorialnya? Apa sih kalian penasaran banget kan? Mermaid Nails? Oke tungguin ya Don't forget to like this video Dan juga share ke teman-teman kalian See you in my next video And bye-bye